Terima kasih. 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 diteriaki dengan suara keras atau disapa dengan senyuman hangat jika mata coklat yang indah baru melihat separuh dari dunia belum mengenal rasa sakit dan rasa sedih bahagia adalah segalanya pada masa itu lahirnya jika memberikan nanograf pada keluarga kecilnya anak perempuan pertama dari tiga bersaudara sebuah keluarga yang saling menciptai satu sama lain rasaan itu sendiri melebihi apapun yang ada di dunia ini jika putri kecil ini kelak akan melihat indahnya dunia dan seisinya selamat pagi Jakarta cuaca yang cerah mengawali tahun 2011 pagi ini hot news kita pada pagi hari ini Indonesia baru aja terdenakan idol group baru yaitu JKT40N yang membuka audisi generasi pertamanya tahun ini untuk mencari perempuan-perempuan Indonesia yang jago menari dan bernyanyi buat para perempuan-perempuan Indonesia tunggu apa lagi? ayo jangan takut jangan malu tunjukin semangat remaja kalian habiskan masa remaja kalian dengan ikut audisi JKT48 generasi pertama sebuah idol group yang merupakan sister group dari JKT48 ini tiba di tanah air JKT48 sebuah wadah untuk remaja-remaja perempuan Indonesia dalam mengasah talenta dan menghabiskan masa remaja mereka dengan menari dan menyanyi JKT48 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 banyak orang jutaan bahkan mengidolakan sekumpulan anak-anak perempuan yang tergabung dalam JKT48 hadiran mereka membuat banyak orang bahagia dan tertawa memberikan warna baru dengan pesona member-member yang menawan masing-masing member memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing dalam menari fans generasi demi generasi telah lahir berumbuh dan berkembang dari grup ini tidak pernah berhenti berjuang untuk memberikan yang terbaik pada fans bahkan hingga saat ini JKT48 masih berdiri berita seterah ... ketika 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tatapannya penuh dengan kekuatan tatapan seseorang yang pantang menyerah selamat menikmati 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 Seperti tanggal biasa bagi banyak orang, bagi kami tanggal itu adalah anugerah, tanggal dimana Cikah akhirnya resmi dipromosikan ke tim terkuat, tim enerjik, tim yang tidak aneh dengan yang namanya tantangan, tim yang berteman baik dengan keringat, terbentuk dari bukan siapa-siapa hingga menjadi batu yang berputar, sangat sulit untuk dihancurkan, tim K3. Di tim K3, Cika mendapat banyak hal, teman-teman baru, bahkan dari generasi-generasi di atasnya, semakin percaya diri, semakin cantik, dan makin kuat. Terima kasih telah menonton! Mas DG3 itu dia perubahannya sangat drastis sih, rakyat drastis banget, MC jadi bagus gitu loh, jadi berani, keren sih itu. Anak baru masuk ke tim yang dibilang paling levelnya tuh dash ya, terutama paling tinggi gitu. Terlihat sih memang awalnya memang dia sedikit, harus effort lebih lah buat mengikuti tapi, dan pada akhirnya memang dia bisa dengan baik gitu mengikuti. Kayak penasaran aja dengan dia biasa di tim J, make up tim J, tiba-tiba dia masuknya K3 yang terkenalnya dengan permohonnya gitu kan. Kayak penasaran aja dia bisa keep up jawab dengan generasi-generasi. Kehadiran Cika juga menghadirkan tantangan. Mata coklat yang murni ini telah melihat banyak hal-hal baru. Mata coklat yang kita kenal ini menjadi tajam, kuat, dan tegas. Mata coklat itu merekam semua peristiwa, merekam semua rasa sakit, rasa letih, dan rasa bahagia. Yang kuat. Memakan yang lemah. selamat menikmati ayo yuk yes yes ya mati oh iya untung ada powerbank yes ngenang kalian mau gak jadi powerbank aku be my powerbank and charge up to the top makasih waktu itu dia kalau gak salah yang tagline nya powerbank itu lucu banget itu baru masuk tagline powerbank ini bocang ngapain ya gue gitu kan liatnya itu lucu banget sih walaupun suatu yang fresh gitu yang dia bawa kayak sebenernya dia tipe bentukannya tuh pada saat itu masih ke arah anggun lucu tapi dia membawa tagline powerbank itu jadi kayak apa ini jadi imensinya berubah agak shifting ke lucu banget gitu di video pertama dia SSK itu yang powerbank dia tuh terlalu juu manis dan unik sih melihat dia tuh kayak gitu dengan dengan kami smile yang dari awal dan sampai sekarang tidak berubah itu 17 november 2018 pertama kalinya cika mengikuti sosien kyo masih dengan kepribadiannya di akademi kelas A selesai kyo mungkin bukan apa-apa saat itu untuk cika mengingat dia masih fokus hanya untuk berusaha dilihat oleh semua orang melihat kakak-kakakannya naik ke atas panggung menerima piala mendapat sorakan besar memberikan pidato betapa sayangnya mereka beredefensnya mungkin jika berpikir saat itu apakah akan ada keajaiban untuk pemanggil namanya naik ke atas panggung sayangnya hal itu masih sangat jauh untuk cika saat itu waktu itu awal menganggung akademi aku belum berani ngap sih karena awal-awal walaupun ya member baru lah ya istilahnya wajar lah kalau gak masuk apa-apa gitu tapi kan ya usahanya dia tuh udah cukup baik sih dan harapan aku kedepannya semoga aku cip-ciperta sejim sama jadi aku akan berusaha dan tetap semangat lagi terima kasih pernah dengar kesempatan kedua setelah sekian lama JKT48 ini mengadakan kembali pemilihan single member dan kali ini untuk lagu original pertamanya buat para fans JKT48 tunggu apa lagi langsung aja kumpulin vote sebanyak-banyaknya agar member favorit kalian dan menjadi cover depan single original JKT48 yang pertama tahu permainan battle royale battle royale adalah sebuah permainan banyak orang dimana semua pemain harus bertarung hingga menjadi nomor satu apapun yang harus dikorbankan apapun yang harus dijalanku puncak adalah tujuan jika tidak hanya melawan teman di generasinya tapi kakak-kakak senior yang sudah bertahun-tahun mengincar posisi senbatsu atau adik-adik yang memiliki potensi tersembunyi bisa menjadi ancaman yang tidak tahu kapan akan datang semua tidak akan mudah khususnya untuk member baru di saat member lain bersuara atas visi-visinya jika membeli untuk diam diam bukan berarti tidak punya apa-apa di sosien ko ini jika mengambil tagline shine on me shine on me kan artinya bersinar di dalam aku terus habis itu kan aku gak bakal bersingat tanpa ada yang kelihatan aku kan masih anak baru dan harus banyak belajar lagi bisokannya tapi di sisi lain aku kayak mikir baju itu karena aku anak baru aku harus bisa mengejar kakak-kakaknya dari tim sayfri dia sini kamara gue lihat sih ya gue berani sih dengan konten si dia banyak mendukung ya gue berani maju dengan mendukung dia dan gua ngerasain kayak emang banyak banget orang-orang yang ngedukung dia dan niat banget buat dia tuh masuk ke senpatsu nah saya tolong me kan dia sama sekali tidak berkata sama sekali dengan full senyumnya itu itu menurut gua sih memang sangat unik sih dia dengan tidak berbicara aja tuh dia bisa menyampaikan semua pesan-pesan yang dia ingin sampaikan gitu dan fansnya juga ngerti apa yang ingin dia sampaikan gitu semua vote yang ada maupun dari SMS dari nonton teater bahkan beli sini tuh semua vote di kasih ke dia gitu semuanya walaupun itu kita vote bareng-bareng kan ke teater lah kan memintain vote waktu itu lah makanya tukar minuman ya kan terus nyari vote vote makanya segala macam dilakuin untuk melihat jika di panggung itu sih pengumuman di San Kyo itu sampai akhirnya kita akan mengumumkan peringkat ketiga puluh selamat untuk YZIKA TABARA jika berhasil sehingga sebelumnya aku mau bilang makasih banget buat kalian usaha keras kalian sama keselisahan kalian terhadap sesuai yang aku tahun ini semoga dengan adanya aku di under girl sini aku bisa lebih maju dan lebih bersinar lagi mohon bantuannya semuanya Chika telah menjadi Undergirls Berlagu Sweet and Bitter Karena sebelumnya Sudah mengikuti konser Catree vs Catree Akhirnya Chika mendapatkan setlist baru lagi Kali ini Bersama dengan tim Catree Cara meminum Ramune Di setlist ini Chika juga mendapatkan unit song pertamanya Yaitu Fitland Miracle Bagus banget sih Lagi diunggungan Fitland dengan ajaibat Perasaan gue sebenarnya senang Karena itu termasuk Satu setlist Original Chika kan Yang dimana Kayak dia bawain lagu Ramune Salah satu list yang Belum pernah dibawain sebelumnya Sama JGT Dia kayak belajar sendiri Kayak gitu kan Misalnya belajar dari kakak-kakaknya Di JGT Menurut gue itu Sangat keren sih Nah Miracle sendiri sih Pada saat ya Disitu Walaupun Centernya yang merah gitu Tapi kayak menurut gue itu Salah satu lagu yang Belum main spotlightnya Belum main kebagi gitu Nah menurut gue Disitu Jika udah mulai Ke menarik Benfes banget Sikit disitu Ini Fitland Miracle Yang otaknya ini juga Lagu favorit gitu Karena memang Suka banget dengan lagu ini Bangga sih Gue ngeliat Dia di Setlist ini Lalu dia bisa membawakan Lagu-lagu Jadi dengan baik Dan juga dia bisa Membawakan Fitland Miracle Sayangnya Kebahagiaan itu Hanya bertahan sebentar Karena pandemi JGT48 Terpaksa harus mengeluarkan Banyak member Beberapa dari mereka Adalah sahabat Jika Sahabat dalam berkeringat Sahabat dalam menjalankan Aktivitas JGT48 Sahabat Berbincang Tentang capai Sesudah latihan Atau Menanyakan sesuatu Tentang JGT48 Kesedihan yang telah Ternoda Angin pun Tiada Hari menjadi senja Tim ini Tidak hanya Sebuah pencapaian Untuk Jika Tetapi Memberikan Jika Banyak pelajaran Kejaran untuk Mendorong Kelemahan Pelajaran bagaimana Melampaui Batas diri Setiap pelajaran Yang Jika dapatkan Pasti selalu Ada kata kuat Tim K3 Sudah memberikan Itu pada Jika Selamat menikmati Selamat malam semuanya Saya Melody General Manager Teater JGT48 Terima kasih banyak Untuk semuanya Yang sedang Menyaksikan Pengumuman ini Pada hari ini Ada sebuah Pengumuman penting Mengenai JGT48 Yang harus disampaikan 33 member Yang melanjutkan Pergiatan Dengan JGT48 Sela ini Akan menjadi Satu tip Dengan demikian Sistem Tim J K3 T Dan Akademi Akan dihilangkan Karena dampak Dari pandemi Jika harus Membawakan Tiga setelis sekaligus RKJ SG Dan SNM Bahkan Dalam sejarah JGT48 Berdiri Baru ada Satu member Yang membawakan Tiga setelis sekaligus Ini Dalam kondisi Seperti ini Semua member Harus menghafalkan Sejumlah 54 lagu 54 Tariah Pada New Era Jika sempat Membawakan Banzai Dan lagu-lagu Yang belum pernah Ia bawakan Sebelumnya Bersama Dengan wajah-wajah Baru Tadi JGT48 Yang tadinya Tidak terlihat Di belakang Sekarang Tampil Di depan Sebagai Senter Tidak ada Yang sia-sia Semua yang Sudah Diperjuangkan Tidak terbuang Begitu saja Buang rasa sakit Di masa lalu Dan teruslah Maju Ayo Maju Sekipun Tidak Tangan Lebih berat Dari sebelumnya Grup ini Tidak pernah Letih Untuk membuat Orang Selalu Kagum Jika Sempat Terjatuh Hebat Namun Dia bangkit Bangkit Dari luka Yang sangat Sakit Bangkit Dibantu Dengan banyak Tangan Tidak terlihat Di belakangnya Membentuk Sebuah sayap Sayap Yang sangat Indah Dan kali-kali Jika diremehkan Dijatuhkan Dianggap Remeh Diinjak Injak Semua Inan itu Jika yakin Apabila terjatuh Bangkit lagi Jatuh Bangkit lagi Jatuh lagi Bangkit lagi Jatuh terus Melompatlah Grup ini Tidak hanya Sekedar Cewek-cewek biasa Tidak hanya Cewek-cewek Yang jago menari Tidak hanya Cewek-cewek yang Jago berjanyi Tidak hanya Gadis-gadis Yang bisa diremehkan Dukung Dengan Berjalan Yang Dikasih Dengan Pans Karena dari Awal Yang Yakin Jika ini Merupakan Satu member Yang Bakal Mempunyai Banyak Fans Banyak Fans Baru Yang Tertarik Dengan Besona Dia Dengan Tingkah Laku Dia Ini adalah Suatu Bukti Bahwa Dia berhasil Membuktikan Lagi Bahwa Dia Pantas Dukung Banyak Terus Fans Selamanya Makin Semangat Mendukungnya Masih inget Dengan Gadis Bermata Coklat Sekarang Dirinya Sudah Dewasa Sudah Bisa Menjaga Diri Memiliki Banyak Teman Dan Semakin Cantik Sekarang Kamu Bisa Bebas Kemana Saja Tak Ada Lagi Latihan Rasa Sakit Karena Latihan Tak Ada Lagi Teriakan Dengan Jumlah Besar Yang Memanggil Namamu Jika Ingatlah Selalu Kau Pernah Memberikan Kebahagiaan Bagi Banyak Orang Memberikan Harapan Memberikan Rasa Kasih Sayang Dengan Gamis Yang Sangat Hangat Terima Kasih Sudah Mencintai Di Saat Cinta itu Sulit Untuk Didapatkan Terima Kasih Sudah Mau Berjuang Untuk Selalu Memberikan Yang Terbaik Semoga Semoga Dengan Kepergiaanmu Takkan Ada Lagi Rasa Sedih Dalam Dirimu Takkan Ada Lagi Air Mata Yang Mengalir Di Pipimu Tak Ada Lagi Keringat Yang Membasahi Daimu Teater Akan Sepi Tanpa Performance Darimu Showroom Akan Terasa Sepi Tanpa Keren Demanmu So Long My Friend Semoga Sampai Buat Jika Dimanamu Dia Berada Nantinya Juga Apapun Pilihan Dia Kita Selalu Jangan sampai melupakan fans atau sombong ke fans itu Karena fans itu yang bisa membawa lo sejauh ini Dan ikut membantu lo menjadi yang sekarang Kuat Sempurna Miracle Kesayangan Terbaik Manis Kawai Saya Superwoman Hebat Terfavorit Maghrib Kenyayang Gemesin Kebanggaan Terima kasih Cheerful Tersayang No Oleng Happiness Terhaban Kesayangan Kehidupan Terima kasih 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 Pokoknya, sukses deh, dan sekali lagi, happy graduation, kalau minggu sudah panggil, bambut. Halo Kak Cika, happy graduation, selalu lulus nanti, sering-sering ngomongin, sukses terus buat Kak Cika, sekali lagi, happy graduation. Halo Cika, adekku, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini, sudah memberikan yang terbaik, usaha kamu, untuk fans kamu, untuk diri kamu sendiri, aku bangga selama 4 tahun nemenin kamu disini, semangat terus di luar sana, happy graduation, Cika. Halo Kak Cika, makasih atas perjuangannya selama kurang lebih dari 5 tahun ini, saya bangga bisa selalu support Kakak dari belakang, dan juga, sukses selalu buat kedepannya, sekali lagi, happy graduation, Kak Cika. Halo Kak Cika, mungkin ini pesan terakhir dari aku ya, that one thing that you should know, no matter where you are, we will always support you. Dan semoga, saat di luar GKD nanti, Kak Cika tetap lebih aktifnya untuk main sosmednya, hehehe. Dan yang penting juga, didoakan supaya kegiatan perkuliannya, jadi bikin kebancaran, sampai akhir nanti, amin. Once again, happy graduation, Kak Cika. Halo Cika, happy graduation ya, semoga kuliannya makin lancar, rezekinya makin berlimpah, dan karirnya makin bagus. See you Cika. Hai Cika, terima kasih ya, sudah menjadi obat untuk aku, untuk semua orang, terima kasih juga telah memberikan energi positif. Cika, happy graduation. Halo Cika, happy graduation ya, semoga waktu gak di-jigit lagi, apa yang kamu impikan bisa tercapai ya. Semoga kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik juga ke depannya. Sukses selalu ya, di luar sana, happy graduation Cika. Halo Kak Cika, happy graduation, semoga segala hal baik selalu mengambil di Kak Cika. Sering-sering berkabar, ya Kak, karena kabar Kak Cika itu benar-benar banget buat kita. Yes, akhirnya Kak Cika tahu aku hidup jadi begini-gini, terima kasih Kak Cika buat semuanya. Sekali lagi, happy graduation Kak Cika. Halo Cika, selesai selesai untuk karya dan memikahnya ya, dan tetap menjadi kebahagiaan banyak orang. Dan, ini nih yang paling penting. Sering update, oke? Karena kita selalu menunggu kabar dari kamu. Dan jangan ilang-ilang dong, karena kita bukan dukung. Happy graduation. Happy graduation. Halo Kak Cika. Kepada beri nisnya, semoga paru yang di luar satu-satu yang bisa lantar. Jadi jangan selalu lantar-lantar. Setelah ini, keberi nisnya. Hai Sika. Semoga nanti setelah ada duit. Karir kama semakin jatuh, sederhana macar. Dibagangin dengan orang-orang yang baik. Dan, sedang berkawar di flashback ya. Happy graduation, Sika. Happy graduation, Sika Tamara. Terima kasih selalu memberikan kebahagiaan lewat gamisme ilmu. Sukses ya di luar sana. Dan, satu lagi, jangan suka ilang-ilangan. Pasti kita kangen suaranya, oke? Hai Sika, happy graduation ya. Terima kasih udah selalu memberi energi positif di dalam hidup aku. Walaupun aku baru kenal kamu sebentar. But, it means a lot. Kehadiran kamu di dunia ini, terima kasih banyak ya. Sukses selalu untuk kamu. Dan, jangan lupa kalau udah lulus nanti. Selalu aktif di sosial media ya. Karena, akan juga banyak banget nyatuh sama kamu. Happy graduation, Sika. God bless you. Sukses selalu. Halo Sika, happy graduation. Semoga setelah kita di Sika. Di podcast, karena semakin sukses, semakin cemerlang. Semangat terus ya kuliahnya. Dan, semoga semakin aktif di sosmed agar tampang mencariinnya. Sekali lagi, happy graduation, Sika. Halo Sika, happy graduation. Semoga nanti setelah keluar dari JKT, kamu selalu bahagia ya. Jangan nilai-nilai. Karena, banyak yang membunuh kamu di sini. Sekali lagi, happy graduation, Sika. Halo Sika, happy graduation ya. Semoga semua rencananya setelah lulus ini. Dilancarkan sukses semua. Rajin kuliah, sampai lulus, terus tetap dekat dengan Tuhan. Semoga selalu dari JKT, kamu akan sukses. Dan semoga kuliahnya cepat selesai ya. Pokoknya, jadi, Sika yang selalu kita kenal ya. Sekali lagi, happy graduation. Halo Sika, happy graduation ya. Semoga sukses terus di luar sana. Dan, semangat terus kejar mimpi-mimpinya. Sering-sering aktif sosmed juga ya. Supaya yang gak bingung nyarinya gimana. Sekali lagi, happy graduation, Sika. Halo Sika, happy graduation, bro. Semoga setelah lulus dari JKT, karinya semakin cemerlang. Terus juga semakin aktif dalam sosial media. Ya kan? Kayak Instagram, Twitter, TikTok, dan apapun itulah. Semoga makin aktif ya. Terus juga, apa ya? Yang paling penting semoga gak lupa ya sama kita-kita ya. Dan, sekali lagi, happy graduation ya. Halo Sika, sukses untuk di luar sana. Di jaga Tuhan Yesus selalu. Di berkati Tuhan Yesus selalu. Sekali lagi, happy graduation, Sika. Halo Sika, wih, udah mau grade aja nih. Gue harap, semoga mimpi-mimpi lo di luar JKT Sekali lagi, segera tercapai. Nanti kalau udah gak di JKT, nongkrong ya. Happy graduation, Sika. Halo Sika, happy graduation. Semoga makin bersinar karyanya di luar sana. Makin banyak yang sayang sama kamu. Dan jangan ilang-ilangan ya. Dan sekali lagi, happy graduation, Sika. Halo Sika, happy graduation. Semoga sukses di luar JKT. Bisa jadi model. Terus jangan lupa keren media sosial. Biar kabar tangan ya. Happy graduation, Sika. Halo Sika, happy graduation ya. Semoga kamu makin sukses, makin bersinar. Dan semoga setelah ini kita bisa ketemu lagi. Bye-bye, I love you. Sika, selamat kamu telah berhasil mengucapkan kata-kata keramat itu. Bukan kamu yang kecepatan, tapi akunya yang terlambat kena usaha mutamu. Yang penting, biar kita kesehatan. Jangan diri sukses di luar sana dan lancar kuliahnya. Semoga nanti akan ada momen kita bisa ketemu. Dadah. Jangan diri sukses di luar sana. Jangan diri sukses di luar sana.